Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sesi 10. Bapak Ibu hebat, semoga selantiasa dalam keadaan sehat balafiat. Pada malam hari ini, yang bertindak selaku moderator adalah Bapak Arief Suryanto. Yang bertindak sebagai presenter adalah Bapak Lukman Hakim dari SMKN 1 Soko Mojokerto. Dengan tema Applied Real-Time Business Mind, Map at Classroom. Dengan demikian, maka acara kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara di sesi 10 pada malam hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Arief Suryanto, selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Hiryanti, selaku host. Perkenalkan saya, Arief Suryanto dari SMKN 1 Soko Mojokerto. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada sesi 10 malam hari ini. Bapak Ibu hebat, satu jam ke depan kita akan membahas tentang Applied Real-Time Mind Map at Classroom. Yang akan disampaikan oleh presenter kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Lukman Hakim dari SMKN 1 Soko Mojokerto. Namun sebelumnya, saya mengingatkan kepada para peserta sekalian berluasannya mic yang masih menyala, mohon dimatikan hingga berwarna merah, agar tidak mengganggu penyampaian materi dan jalannya diskusi pada kesempatan malam hari ini. Kemudian kepada presenter kita sesi 10 malam hari ini, Bapak Lukman Hakim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, monggo Bapak Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Pak Bas ini ya. Adakan. Tapi demi suksesnya, teman-teman, saya siap jadi presenter. Ini untuk ketiga kalinya, kalau tidak salah. Baik, teman-teman. Slide ini miliknya Pak Yoga. Dia adalah pemilik sertifikat Guzen Mind Map di Indonesia. Saya ketemu waktu di Kongres BNAS di Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ini saya dapatkan, terus saya coba ikut lomba tahun 2010, dan alhamdulillah menang menggunakan real-time Guzen Mind Map. Teman-teman, kalau ingin kita ratur yang lebih, bisa beli bukunya banyak kepebaran di tokoh-tokoh buku Guzen Mind Map. Jadi, Mind Map ini nanti akan, apa namanya, khusus menjelaskan tentang Guzen Mind Map. Ini bukan Mind Map yang lain. Di Indonesia itu, pelajaran, mata pelajarannya itu sudah terlalu overload. Overload itu berlebih. Kalau saya bandingkan dengan di Thailand, waktu saya observasi ke sebuah sekolah itu, mereka mapelnya hanya maksimal 10 lah maksimal. dia mengkhususkan ke warga negaraan, jadi warga negaranya dia, terus ke agamanya dia, dan ke sains yang waktu itu saya kunjungi. Kalau kita kan, saya di SMK itu saya pernah menghitung di jurusan akutansi dan keuangan lembaga, sehingga itu kurang lebih 23, 23 mapel. Nah, di Indonesia jadi sangat berlebih. Sehingga materi yang kita berikan, itu sangat tidak maksimal, karena sangat banyaknya mata pelajar. Jika siswa terlihat, dia dapat ilmunya itu hanya separuh-separuh. Pencatatan siswa itu kebanyakan adalah linear note. Linear note itu bagaimana kalau kita nyatet, isinya ngerangkum gitu ya. Kalau misalnya, kalau kita ngerangkum seperti biasanya, itu kan hanya begini saja misalnya metode ilminya, gitu. Ini kita tidak membuat main map, tapi hanya misalnya pengertiannya apa, terus metode atau tahapnya, terus ya, nah seperti ini, seperti ini, ini dinamakan dengan linear note. Kebanyakan siswa menggunakan catatan seperti ini. Kalau misalnya kita jelaskan di papan gitu, metode ilminya adalah cara untuk mendapatkan atau menemukan ilmu pengetahuan baru misalnya. Itu siswa juga akan mengikuti pencatatan kita. Itu namanya linear. Bagaimana cara kerja otak manusia? Dibagi menjadi dua bagian, ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan biasanya lebih ke matematis, kalau otak kiri ini biasanya ke seni atau gambar. Otak kiri mengendalikan sisi kanan tubuh, sedangkan otak kanan juga sebaliknya, mengendalikan sisi kiri tubuh. Kalau yang otak kirinya rusak, maka bagian yang kanan akan lupuh, begitu sebaliknya, itu otak manusia. Apa kelemahan dari linear note yang sudah saya contohkan di depan? Yang pertama, menonton tidak menarik. Kalau kita lihat catatan-catatan siswa itu kan, ya hanya seperti itu saja. Apa yang kita tulis di papan itu dia akan diri. Susah diafal, butuh waktu yang lama untuk membuatnya, sulit mencari tema sentral, jadi yang dibahas itu apa dia akan masih mencari. Terus tidak memacu otak, bekerja. Dia hanya mengoptimalkan ada otak kiri. Ada proses berpikir baru namanya radian thinking. Radian itu putaran. Radian itu putaran. Sedangkan thinking ini berpikir. Jadi berpikirnya dengan cara memutar. Maksudnya apa? Nanti akan saya tunjukkan. Jadi maksud dengan memutar. Mekanisme ini sesuai dengan cara kejauh. Terus dia akan menyebar ke segala arah. Nanti Bapak-Ibu belum bisa membayangkan, nanti akan saya kasih contoh. Terus memacu otak untuk bekerja maksimal, dan bisa menentukan apa ya, materi yang banyak itu menjadi satu lembar mind map. Apa mind map itu? Mind map itu pencatatan secara grafik. Kalau Bapak-Ibu pernah membuat misalnya punya sisilah keluarga gitu. Ada ibu, ada bapak, terus ini punya anak misalnya, anak ini menikah, dan si A ini punya anak sama si B dan seterusnya. Maka kita akan dengan mudah mendeteksi misalnya. Si C ini kedudukannya apa terhadap ibunya anak ini. Bisa dideteksi langsung. Dia sebagai cucunya. A ini sebagai apa? Sebagai penantin. Seperti itu. Itu secara grafik. Kalau-kalau ini grafiknya biasa. Nanti kita tunjukkan secara grafik dengan buzen mind map. Terus teknik pencatatannya menggunakan kata. Pernah saya tanyakan kalau bahasa Indonesia boleh dua sampai tiga kata. Kalau bahasa Inggris satu kata. Terus ada nanti gambar, terus ada logika, ada ritme, ada warna, dan setiap. Jadi kata selanjutnya adalah dalam satu alamat. Satu alamat. Atau satu alamat. Benefitnya atau keuntungannya. Jadi itu keuntungan. mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Atau world brain. Mengimbat waktu karena memuat key-nya saja. Dia menarik. Menariknya kenapa? Karena nanti berupa ada gambar, ada code, ada simbol, ada warna. Terus mudah diingat karena ada satu lembar. Terus mudah dilihat karena gambarnya secara menyeluruh. Bagaimana aplikasinya? Kita akan menyusun planning, terus membuat report, membuat catatan, mempersiap konsentrasi, dan mencari kelebih. Kita coba. Fusion mind map seperti ini. Dia penghususan. Jadi mind map seperti ini, ini dinamakan dengan fusion. Fusion mind map. Atau kelengkapnya itu real time fusion mind map. Seperti ini nanti. Gambarannya seperti ini. ini satu cabang ini memiliki warna yang sama. Dengan cabang lain, warnanya sudah terlihat. Ini pakai blue, ini red, ini green. Semuanya beda. Jadi antar cabang itu beda-beda. Apa yang dibutuhkan di dalam membuat mind map? Yang pertama adalah kertasnya itu menggunakan A4. Minimal A4. Maksimal A3. Kalau bisa menggunakan kertas yang agak tebal, ya gambar itu. Itu gambar. Atau kertas yang tebal itu baik. Atau kertas cat itu. Nah, untuk warnanya, ini sebenarnya bergantung pada jumlah cabang yang mau kita gambar. Minimal tiga warna, idealnya lima sampai enam warna. Ini perangkat kerasnya, kalau perangkat lunaknya, otaknya dan imajinasi. Bagaimana step-nya? Yang pertama adalah gambarnya harus landscape. Landscape itu melebar. Bukan yang memenangkan. Maaf, yang pokoknya seperti ini. Kita balik, kurang. Bukan yang seperti ini. Dikasih garis tepi seperti ini. Saya kira-kira satu senti. Kalau misalnya. Nanti membuat cabang, cabang utama, semakin ke ujung, itu semakin tipis. Semakin ke ujung, semakin tipis. Saya kira-kira lihat. Ini namanya sentral COVID. Misalnya, ini saya ingin membuat metode ilmiah, misalnya. Setelah saya mengajari badan materi pertamanya. Ini ada yang dinamakan dengan BWS. Itu adalah cabang utama. Berarti kalau kita membahas tentang metode ilmiah, kita punya empat cabang. Ini kalau ini empat cabang. Misalnya ada pengertian, terus ada sikap, ada tahap, terus di sini misalnya ada teuteri atau karakteristik. Ini namanya cabang utama. Jadi kalau kita membahas metode ilmiah, itu kita membahas empat alam. Kita mengerti ya, ada sikap, ada tahap, dan ada karakteristik. Ini punya cabang lagi. Misalnya pengertian, pengertian metode ilmiah itu, misalnya di sini adalah penemuan. Tulisnya ada di cabang. Terus di sini ada tentang kebenaran, terus di sini ada teori baru, dan seterusnya. Misalnya di sini ada sikap ilmiah. Ilmiah. Misalnya ada jujur, terus ada lagi terbuka, ada objektif, dan seterusnya. Terus akhirnya diberi gambar seperti ini. Saya tunjukkan contoh. Saya lihat anak-anak. saya coba loncat-loncat. Ini gambarannya anak. Gambaran manual. Ini contoh. Main-main sudah jadi. Ini disebut dengan central topic. Ini kabang utamanya. Kalau membahas instalasi lintas air, itu membahasnya pengolahan primer, ada pengolahan sekender, ada pengolahan terbier, ada desinfectan, ada secara anaerob. Apa salah? Pengolahan dengan lumpur. Nah, terus primer ini ada apa? Ada screening, ada sedimentation, ada rotation. Di screening itu ada apa? Dialirkan, disaring, di alirkan ke mana? Ke saluran pembuangan. Disaring pakai apa? Pakai jurnya saring. Ditampung di mana? Nah, tangki ini ada gambarnya. Ada tangki. Salah ini diindapkan, dipisahkan, disalurkan. Pakai saluran pembuangan ke mana? Dalam cair. Ini ada cair. Ini gambar-gambar seperti ini sebagai gambar-gambar. Saya rancun. Ada gambar tengkora. Waktu kontak ada gambar timer. Garam-garaman ini. Ada garam. Ada fosfat. Ini rumus kimianya fosfat. Terus, ini ada nitrat. Tulisan Korea ini. Itu contoh. Oke, saya lanjutkan lagi. Gambar-gambar penghukum itu yang kita beri untuk visualisasi. Hukumnya atau aturannya. Kita menambahkan keyword dan kata kunci. Satu kata, satu image dalam satu baris. Nah, kalau saya tanyakan, kalau Bapak Riza bagaimana? Bapak Riza itu 2-3 kata mahasiswa. Kalau Bapak Riza itu enak-enak-enak. Gapak utama menggunakan uruf kapital. Gunakan selalu garis lengkung. Jadi, yang digunakan adalah garis lengkung. Semakin menjauh dari pusat, garis semakin tipis dan selalu terlalu. Panjang garis harus sesuai dengan panjang image. Gunakan warna yang berbeda setiap japan utama atau setiap level. Sedangkan mungkin gunakan image, simbol atau kode. Seperti saya contoh. Menggunakan harus hirarki. Dari mana? Dari sini. Ini yang dimaksud dengan Mind ID atau Central ID. Kalau kita membahas main image di kelas, itu tentang yang pertama. Yang pertama adalah overview. Yang kedua adalah preview. Yang ketiga adalah in view. Dan yang keempat adalah easy. Yang kedua adalah preparation. We're going to be pakai. Kita pakai kata-kata semuanya. Jadi, kita은 persiapannya. Training. Jadi, harus. Sampai monitoring. Laksure. Student. Ketika adalah in to instruction. Ada nine note. Ada overview. Ada preview. Ada review. Rasa linear note. Kenalkan juga ini, ada in view, ada transition, ada in view, ada klas pernet, dari mana menggambar awalnya? Terus dia berputar ke arah dengan kemudian, kemudian 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 kemudian. Jadi misalnya cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, ini tentang penunjukan materi kata-kata ini, di objek kira-kata. Siapannya yang tadi, ini gambar manual ini. Oke, ini yang slide-nya, penurannya yang membuat slide yang saya berkata. Ini tentang, ada senapu, ada origin, ada industri, ada people, ada operation, ada achievement, permission. Jadi, di tengah ini adalah sentral ID. Jadi, bisa digambarkan pakai sentira saja, jadi ini yang paling penting. Ini buku-buku yang teman-teman, jangan khawatir. Oke, teman-teman itu presentasi dari saya, semoga jadi pertawang baru untuk teman-teman. Saya mempraktekan juga bisa dipakai, anak-anak itu suka menggambar. Jadi, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim dari SMK Negeri 1, Soko. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya, yaitu saya persilakan kepada Bapak-Ibu semuanya untuk mengajukan pertanyaan. Atau mungkin ada yang perlu pemaham lebih, yang nanti akan kita tanyakan kepada presenter kita pada melalui Bapak Lukman Hakim. Onggo, barangkali ada pertanyaan dari peserta pada malam hari. Jami bersilakan. Barangkali saya bisa mengawali. Onggo, Bapak. Jami bersilakan. Ya. Saya tertarik sedulunya Bapak Lukman sebagai Bahasa Inggris. Barangkali bisa ditampilkan lagi sebentar. Sedulunya Bahasa Inggris dan panjang gitu. Saya ingin sedang saya bakal di jatingan aja. Apa yang ada real-time, pusat main, map, di kelas rumpa ya. Kalau terjemahan bebasnya dalam Bahasa Indonesia ini kira-kira-kira-kira, Pak. Kalau aplikasi, kalau real-time-nya ini tidak akan dirubah ya, karena dia istilah. Ya. Jadi ini aplikasi real-time, pusat main, map, di kelas. Jadi istilah ini tidak bisa diterjemahkan, nanti jadinya aneh. Main, map, berarti pikiran, Pak. Main, hidungan, pikiran. Pembagian, pikiran gitu ya. Ya, semacam peta pikiran. Peta pembagian, pikiran. Ya, kalau bahasa Indonesia yang bagus itu, peta minda namanya. Peta minda. Oh ya, Pak. Mekah, nih. Menda pita, eh, peta. Peta beda dipita. Jadi intinya aplikasi ini adalah tentang apa berarti, Pak. Jadi membuat, jadi kalau buku itu kan ada bab-bab begitu ya. Jadi kita bisa membuat satu bab itu di dalam satu buah main map. Dalam satu lembar main map. Lembar ya? Satu lembar, ya. Satu main map, satu lembar. Atau satu bahasan, satu lembar. Tidak boleh bersambung. Isinya satu buku isinya. Terserah. Mau satu subah boleh, satu buah boleh. Kalau terlalu banyak bisa dibagi misalnya per tiga subah dalam satu tema misalnya. Itu bisa. Kalau saya lihat isinya yang sekarang, yang sedang tampil di display ini. Mungkin itu foto gambar tangan apa, Pak? Dari aplikasi, Pak. Yang mana? Yang tampil sekarang ini. Yang tampil sekarang ini pakai aplikasi. Kalau yang tangan, yang ini, Pak. Yang tampil ini pakai aplikasi, ya. Oh, ya. Tadi sempat sedikit. Seperti speedball biasa, gitu ya. Betul, speedball biasa. Kebetulan di saya kan cewek, Pak. Jadi gambarnya halus. Oh, ini ya. Atau kalau semua, Pak. Tulisan fontnya, tulisan tangan, ya? Ya, ini tulisan tangan. Ini tulisan tangan, Pak. Mirip aplikasi. Apa itu, saya lupa. Mirip dengan gini. Nampilan kecil, jadi, Pak. Masa, pindah-pindah kecil, besar, betul. Seperti video. Sebenarnya ada aplikasinya, sebenarnya. Ada yang portable itu ada. Nanti kalau, nanti saya besok, saya coba upload di Google. Di track bersama, nanti teman-teman. Jadi portable, nggak usah di-install. Tapi kalau Windows 10, kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Kalau Windows 7, Windows 8, masih bisa. Kemarin saya coba upload di kelas itu. Ya, minimal link, ya, Pak. Kalau kita tarik ke, kecil lho. 275 anggal tadi. Oh, oh, ya. Ini, 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 siap-siap. Kalau kita tarik ke, Saya lebih tertarik pada cara menjelaskannya memakai gerakan ballband berwarna gitu ya. Oh, ya, ya, ya. Kalau, itu ya, bisa saya tarik. Mungkin lebih mudah. Bisa, ilminya bisa saya upload. Pake aplikasi bagaimana, Pak? Laptop saya jatuh gitu. Kalau, kalau pakai aplikasi. Saya akan tunjukkan. Kadang-kadang bisa menyebutkan namanya. Kalau link, syukur-syukur, bisa di-download atau portable bagaimana gitu. Ini, ini saya browsing dulu ini. Jadi, cari-cari, ternyata dapat portable. Kalau dulu, tidak pakai portable. Jadi, instalasi. Cuma crack-nya yang kulit. Untuk, apa namanya. Oh, drive, berarti ya. Ya, ini, ini, Pak. Saya dulu pernah mau dikasih, cuman belum ketemu sampai sekarang dengan Pak Yoga itu. Oh, ada. Bisa sistem saya gak ada. Lisensinya waktu itu. Karena beliaunya akan sertifikatnya resmi. Oh, berarti ini masih baru. Untuk malu kemarin yang PEN ini. Masih bisa digunakan. Oh, kenapa? Penggunaan aplikasi gerakan PEN tadi. Oh. Belum satu minggu. Belum. Saya baru nyambung. Ini saya gunakan mengajarkan. Ini kan miliknya sekolah. Ini saya pakai BEMBU. Jadi, harganya kalau gak salah itu 900-an. BEMBU ini lebih bagus daripada yang jenius atau yang kasar. Kalau ini halus, Pak. Bisa nolok sedih. Wah, harus beli gitu ya? Ya, seharusnya begitulah. Sertifikasi gak akan berpukul. Kalau nolok, ada skatepads bawaannya. Jadi, ini seperti papu, Pak. Kalau saya jelaskan, begini. Kalau saya jelaskan, begini. Langsung bisa dihapus dan bisa di-save dalam bentuk gambar. Kita tinggal batikkan anak-anak. Ini dalam BNG bisa. Seperti acaranya apa itu di TV itu? KKND atau siapa? Seperti ini kan ya? Siapa yang namanya itu? KKND. Mario Teguh. Mario Teguh, ya. Kalau jadi khas orang Indonesia kan, kalau bisa gak beli gitu. Kalau alatnya harus beli, Pak. alatnya ini. Bukan aplikasi, Pak. Bukan, bukan. Kalau aplikasinya gratis. Ini sudah bawaannya Windows 10, Pak. Oh, iya. Masa pengguna pen gitu ya? Iya, skatepads. Kalau tidak mau beli laptopnya, Pak. Asus yang ada pensilnya itu. Harganya hanya Rp19 juta, Pak. Hanya ya, Pak. Iya, hanya Rp19 juta. Khusus asus ya? Asus, saya beli yang Rp6 juta, tapi tidak ada pensilnya. Nanti Rp1 screen. Oh, iya, iya. Banyak kali nanti kalau gak ada pertanyaan, bisa cerita-cerita. Tadi kok saya dengar ada kata-kata Thailand gitu ya? Sampai kata tetangga. Banyak kali kalau gak ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Bapak Setio. Dan sudah dijawab oleh Bapak Lukman Hakim. Oh, ya. Kemudian di chat all juga ada pertanyaan itu dari Ibu Emy. Ini, yaitu... Itu aplikasinya pakai apa, Pak? Untuk Bapak Lukman Hakim untuk menjawabnya. Sudah saya buka. Sekarang lihat teman-teman di layarnya masing-masing. Portable itu gak usah di-install. Kalau pakai ini cepat, Pak. Cepat. Jadi misalnya ini, kalau saya praktekkan ya. Nanti ini... Tapi anak-anak harus manual, Pak. Kalau bisa manual dulu. Ini kita milih central topiknya, gambarnya. Klik just. Mungkin nanti bisa saya sampaikan di materi yang lain. Kalau nanti... Untuk membaca banyak sedikit yang senang. Klik otomatis. Nanti warnanya akan beda-beda. Itu memberi text di double click. Nanti bisa sampaikan di lain. Banyak. Banyak lagi di sini. Banyak. Banyak. Tambahkan capang lagi di sini di klik. Siapkan otomatis. Belok-beloknya otomatis. Panjangnya. Sambil nanya, Pak Lungan. Boleh. Pernah pakai X-Mine? Pernah. Itu hanya garis-garis saja. Tampilannya. Berarti bedanya pada... Apa ya? Pada tampilan? Betul. Oke. Sebenarnya kalau fungsi banyak, yang gratis banyak, Pak. Ada X-Mine, ada free... Kenapa free main begitu? Saya... Kalau... Kalau X-Mine kan... Pencabangnya akan taku. Betul. Kalau saya pernah pakai X-Mine, Sal. Tampilannya bagus, ya? Jadi, enggak, enggak, enggak monoton. Kalau X-Mine itu garis-garis saja. Iya. Ini, 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 ini puter-puter. Jadi, hanya lebih gini. Kalau minimis pencabangan? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Nanti cuma dia akan kecil-kecil-kecil. Oh, gitu. Kalau di X-Mine kan ada minimis. Jadi, ketika kita... Apa? Pengen... Presentasi di bahan tertentu yang lain diminimis dulu kan bisa? Kalau ini ada dua, Pak. Gimana? Jadi, bisa... Kalau kita kami convert the X-Mine export itu, ini banyak. Ini ada PDF. Ini ada PDF. Ini ada PDF. Presentasi ini, 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 ada yang dia... Ada yang animasi. Jadi, dia per gambar rata. Kalau gitu. Kalau tampil... Kalau yang pernah saya bikin di X-Mine kan begini. Setelah kita meng-create seluruh. Jadi, ada central ID itu. Terus, setelah kita meng-create pencabangan itu sampai setahap sempurna. Pada... Pada... Apa? View... View... View tampilan untuk presentasi. View presentasi itu kan bisa kita minimis dulu sampai di tengah. Ketika kita ingin mempresentasikan di satu sisi pencabangan kan, kita bisa maksimalis jadi semacam slide show gitu. Oh, iya. Ini dua-duanya bisa, Pak. Oh, gitu, Pak. Ini tampilannya nanti. Nah, susah. Ini tampil dalam satu layar. Oh, iya. Ini tampil dalam satu alamat. Tapi munculnya satu-satunya. Ini kita menggunakan topik utamanya. Ini casalnya, Pak. Oh, oke. Satu-satunya dalam satu layar. Tapi kita... Kompong kemudian. Namun, siap-siap. Apakah ya? Rangkapis begini, ya. Nah, itu aja. Iya, maksud saya begitu. Oke, mohon gue, dilanjut. Baik. Pian tadi sudah dijawab oleh Bapak Lukman Hakim. Pertanyaan-tanyaan dari Ibu Emi pakai aplikasi apa? Yaitu iMainMap7, Pak, ya. IMainMap7, Pak, ya. IMainMap7, Pak, ya. IMainMap7, Pak, ya. Kemudian, atau mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Hebert. Semuanya. Dan juga, ya, mungkin dari... Monggo? Siapa ini, Bapak? Eh, di Bisa Ntoh, nih. Monggo, Bapak. Kalau mau ngasihkan pertanyaan? Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siis! Jalong! Halo. Halo, Pak. Halo. Bu Yuli. Halo, halo. Bu Yuli di mute. Mutol, mutol, mutol. Mutol. Halo. Ya, Pak Edi, mau kok. Pak Maulikrit, mau tanya Pak Luqman. Halo. Halo, Monggo, Cak. Monggo, Monggo, Pak. Oh, ya, ya, ya. Terima kasih, saya dengar. Gini, mungkin saya pernah ikut itu, Pak, 2013, apa, busan itu ya, endmap. Ya, mungkin tidak berkembang. Waktu itu saya memang dilatih langsung. Mohon pencerahnya saja. Mencerah. Mentorlah. Tore. kliknya dimatikan itu halo 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 oke monggo Pak nanti mohon linknya di apa istilahnya di upload di grup gitu link yang busan itu tadi kan katanya apa portable itu satu kedua tadi katanya Windows 10 nggak bisa mohon penjelasannya yang bisa artinya kalau nanti bisa dipakai laptop model apa saja begitu kalau Windows 7 kebawah berarti itu kan sudah ya saya katakan apa kebawah lagi apakah nggak ada pembaruan gitu update yang saya ingat saya tuh 2013 pernah ikut gitu mohon pencerahnya Pak Luqman monggo Bapak Luqman pertanyaan dari Bapak Mualidin Roshidki ya Monggo Lalu saya subscribe kami persilahkan yang pertanyaan carikan saya coba carikan linknya nanti kalau sudah saya share di grup bukan masih ada palingnya terus untuk spesifikasi pemain saya coba di kelas itu di di lab itu sebagian besar memang enggak bisa untuk untuk yang portable ya yang saya bilang yang putih kenapa karena saya enggak tahu itu penyebabnya apa waktu itu ada permintaan install java-java-java itu install ternyata tidak mau dari 32 lebar dari 32 komputer itu yang bisa hanya sekitar 11 komputer ini yang pakai Win 10-7 di sekolah di tujuh dan delapan ini semuanya ternyata bisa dipakai jadi komputer yang jadul-jadul itu bisa apakah tidak ada update sebenarnya begini e-main map itu kan beli e-main map itu dijual itu mahal pokoknya hampir 4-5 jutaan pernah pakai yang installer yang versi installer ini susah saya cari pakai e-main map 8 main kebetulan saya selalu ulang laptop saya jadi terhapus dulu pakai Windows 7 bisa atau kalau sekarang nah ini ini yang bisa ingin ya Pak ini saya perhasil itu satu kali tok setelah ini saya tidak nginstal lagi waktu itu saya pakai coba teman-teman kalau nggak salah sekarang kita versi di atas 9 teman-teman cari e-main map ini beli ya softwarenya dibuka lihat istilahnya carinya ini yang susah karena rata tidak ada kata mu itu uang sulit nge-cracknya kita sabarlah berhasil alhamdulillah enggak berhasil dapat trialnya 30 hari kalau nggak tahu tapi tidak bisa ekspor dengan PPT tidak bisa dan ini pen-pen-pen-pen-file saja itu penjelasan saya bahkan pengalaman yang dulu kalau dulu saya ikut 2008 Pak di WA sama Pak Yoga itu kemalangan kalau sempat jadangan ke Surabaya nanti saya kasih dari lisensi dari lisensi apa namanya untuk main map karena waktu itu waktu saya lomba saya konsultasi ke beliau yang begini bagaimana nah itu ya tahun 2010 itu penjelasan saya semoga mencerahkan ya ya makasih terima kasih nanti saya cari lagi dikasih ya 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 kumpang baik orangnya baik gambarnya kita itu kejar UNAS ya akhirnya modelnya linier-linier selalu betul 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 hari ini kemudian mungkin energi dari Bapak-Ibu beserta lain mau pertanyaan dan sebagainya Monggo kami persilakan Halo Halo Bapak-Ibu si ada yang mau mengajukan pertanyaan atau atau lebih dan yang lebih mungkin kami persilakan ini sudah ada Bapak sudah ya baik kalau sudah ada pertanyaan karena juga sudah mendekati puluh sembilan maka eh kami persilakan kepada Bapak Luqman Hakim selaku presenter pada malam hari ini untuk menyampaikan kesimpulannya maka Bapak Luqman Hakim oke terima kasih eh Pak Sarif teman-teman eh eh anak-anak itu sudah mendapatkan pelajaran yang cukup banyak jadi diperlukan hal yang kreatif agar anak-anak tertarik untuk membuat catatan-catatan seperti ini 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 salah satu solusinya eh anak-anak akan suka dengan gambar-gambar seperti ini gitu ya kalau melihat itu kalau berwarna-warni kan kalau misalnya saya ya saya pribadi sudah memilih baca komik atau baca novel saya pilih baca komik karena ada gambar yang berwarna berwarna nah sebenarnya filosofinya dari itu orang itu lebih cenderung cukup kalau uang sih pilih warna yang merah apa itu sambilnya Pak Presiden nah itu kesimpulannya nanti japan-japan kalau misalnya ada kesempatan lagi saya akan praktekan lebih lanjut tentang aplikasi yang portable tadi sehingga teman-teman nanti bisa menirukan dirubah tidak saya share link-nya atau teman-teman bisa cari e-mindmap 7 yang portable itu hanya 275 Mega itu Mas Harip kembalikan ke moderator ah eh api terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Lopan Hakim selaku persentukan kita pada sesi 10 pada malam hari ini kemudian sebagai moderator sementara sesi 10 ini kita tutup saya selaku moderator pada kesempatan malam hari ini minta maaf apabila ada kekurangan dalam saya membawakan sebagai moderator kemudian waktu dan tempat kami perselakan kepada Ibu Yulianti selaku host pada kesempatan malam hari ini Monggo Bu Yandri terima kasih Bapak Ibu hebat demikian sesi sesi 10 telah berakhir terima kasih kepada Bapak Arief Surianto selaku moderator yang telah membawakan sesi 10 dengan gemila terima kasih pula disampaikan kepada Bapak Lukman Hakim selaku presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mohon maaf atas segala kekurangan maka sesi 10 kami tutup akhirul kalam wabilahi taufiq wal hidayah waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh